Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabar sahabat-sahabat PPB Dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan bersemangat bentunya Kali ini, wah acara yang ditunggu-tunggu Kami akan mengumumkan Juala Lomba Penulisan Artikel Pendidikan Dalam Rakaian Kegiatan Pelatihan Nasional Online Penulisan Artikel Pendidikan Kerjasama Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FP IPS Universitas Pendidikan Indonesia Dan Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa Wah, pasti seru sekali ya Sebelum Ibu Yulian Istiqamah SPD mengumumkan Siapa nih yang akan menjadi juara Kita saksikan dulu bersama-sama Pesan dan kesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPIB Bapak Deni Kuryawan Asari MPD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mbakuper Zack Kemudian Ibu Yulian Istiqamah SPD Yang telah menyiapkan Dengan sebaik-baiknya Pengumuman Lomba Penulisan Artikel Pendidikan Bapak Ibu yang saya hormati, lomba penulisan artikel pendidikan ini adalah rangkaian dari kegiatan pelatihan pola 32 jam yang telah dilaksanakan pada bulan April tanggal 11 sampai 14 yang lalu Nah kemudian hasil peserta berupa artikel kemudian dinilai oleh tim, oleh Dewan Juri Dalam hal ini Ibu Yulian Istiqomah SPD sebagai pengurus pusat PPIB dan juga Bapak Momon Sudarma SPD MSD selaku narasumber pelatihan Kemudian dipilih 5 karya artikel terbaik Dan insya Allah pada hari ini tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Peserta yang berhasil menjadi pemenang akan diumumkan secara resmi Kegiatan lomba ini sendiri dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei beberapa waktu lalu Terima kasih atas salgutannya Pak Deni Kurniawan ASR MPD, Ketua Umum PBB Sekarang saatnya pengumuman luara lomba penulisan artikel pendidikan Dalam rangkaian kegiatan pelatihan nasional online Penulisan artikel pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulian Istiqomah SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, para peserta pelatihan online Artikel pendidikan Dan juga para pemirsa PPIB TV dimanapun Anda berada Perkenankan disini saya mewakili dari tim PPIB Untuk menyampaikan SK penetapan juara lomba Penulisan artikel pendidikan dalam rangka pelatihan nasional online Penulisan artikel pendidikan kerjasama dengan MPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Dan perkumpulan pendidik insan bangsa Sekaligus peringatan hari pendidikan nasional Tahun 2022 Menimbang A. Bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil lomba Penulisan artikel pendidikan Peserta pelatihan nasional online Penulisan artikel pendidikan kerjasama FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia Dan perkumpulan pendidikan insan bangsa Tahun 2022 Dipandang perlu menetapkan juara terbaik 1, 2, 3 dan juara harapan 1 dan 2 B. Bahwa peserta lomba Dan nama-nama yang terkantung Dalam lampiran surat keputusan Ditetapkan sebagai Juara terbaik 1, 2, 3 dan juara harapan 1 dan 2 Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan Yang ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen 4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan 5, Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya 6, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan pendidik insan bangsa PPIB 7, Program Tentang kerja perkumpulan pendidik insan bangsa PPIB Periode 2020-2025 Memperhatikan Laporan dari Dewan Juri Lomba Yang terdiri dari 2 orang Yaitu Yulian Istiqomah SPD Pengurus PPIB Dan Momon Sudarma SPD MSI Narasumber Pelatihan Memutuskan Menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa PPIB Tentang penetapan juara terbaik 1, 2, 3, dan juara harapan 1 dan 2 Pada Lomba Artikel Pendidikan Tahun 2022 Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan bersifat mengikat Serta tidak dapat dikanggu kugat Baik selanjutnya akan saya bacakan untuk Nama-nama Pemenang Lomba Artikel Pendidikan Dalam rangkaian pelatihan nasional online Penulisan artikel pendidikan Kerjasama RPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Dan Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa Sekaligus peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Juara harapan 2 Diraih oleh Anes Fatihah SAG MPD Dari MA Madania, Bantu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Juara harapan 1 Diraih oleh Firdaus As'ari SPD Dari SMA Negeri 1 Ringgabaya Provinsi Nusa Tenggara Barat Juara terbaik 3 Diraih oleh Ida Kurnia Jamil SSI Dari Manibua Boyolali Dari Provinsi Jawa Tenggara Juara terbaik kedua Diraih oleh Anto Iryanto SPD MPD Dari SMA Negeri 1 Dari SMA Negeri 1 Dauan Majalengka Provinsi Jawa Barat Dan Juara terbaik pertama Diraih oleh Sukma Eka Wijaya SS Dari SMA Negeri 4 Luku Kelingau Provinsi Sumatera Selatan Ditetapkan di Cimahi Pada tanggal 2 Mei 2022 Oleh Ketua Umum PPID Deni Kurniawan As'ari MPD Baik Bapak Ibu dan para Pemirsa PPID TV Demikian Pembacaan SK Pemenang Lomba Artikel Pendidikan Terima kasih atas partisipasinya Sekali lagi Selamat untuk para pemenang Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Itu tadi umuman Juara-juara lomba yang berhasil Menjuari lomba penulisan artikel pendidikan Dalam penangkaian kegiatan pelatihan nasional online Penulisan artikel pendidikan Selamat ya Dan tulisan Bapak Ibu Luar biasa Buat sahabat-sahabat PPIP yang lain Yang belum menjadi juara Kita akan berjumpa lagi pada lomba-lomba berikutnya Dalam rangkaian Lomba-lomba kegiatan yang dilaksanakan oleh PP-PPIP Tetap semangat Jaga kesehatan Jangan lupa bahagia PPIP Berkarya Berbagi Mengabdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkarya Terima kasih.